Di kamar, ini di kamera promosiin ini. Di kamar pake skincare yang lain. Kalau berani itu pake yang diendorsin, jangan cuci muka. Sebagai dokter nampaknya Richard Lee punya tanggung jawab untuk membongkar tentang obat muka ini yang dipake oleh Kartika Putri. Namun, untuk pelaporan, kali ini dokter Richard Lee jadi tersangka dan dirinya pun menyebutkan Kartika Putri seolah-olah baik di depan namun ternyata di belakang menginginkan dokter Richard Lee mendekam di penjara. Saling lapor kepada pihak yang berwajib bahkan kini dokter Richard Lee sudah menjadi tersangka. Dokter Lee Richard Lee yang sudah minta maaf kepada Kartika Putri namun tak ada kata damai, kini mengaku dirinya bangga menjadi tersangka karena dirinya bukan korupsi. Namun, membongkar tentang bisnis obat abal-abal dan membongkar tentang endorse bisnis obat ini. Nah itu, kalian lihat ya artisnya aja sudah promosiin yang lain. Pakainya yang lain lagi tuh. Beda lagi, besok yang lain lagi skincare yang dipromosiin ya. Terus kita percaya, kayak gitu punya. Ingat loh, dia itu dibayar. Ya jelas aja. Sudah pernah media sih namun tak ada titik temu. Rugi miliaran Richard Lee meminta kasus ini dihentikan karena Kartika Putri pun pasti mendapatkan kerugian. Sudah minta maaf satu sama lain namun kata damai nampaknya susah sehingga tetap masih berjalan di pengadilan. Kartika Putri mengaku Richard Lee juga pencitraan bahkan kini menggiring opini dan fitnah terhadap dirinya. Belum ada kata damai antara Kartika Putri dengan dokter Richard Lee. Kali ini masih dalam proses hukum, namun nampaknya Kartika Putri masih kesal apalagi kini dokter Richard Lee masih membahas tentang dirinya di sosial media. Bahkan tak terima namanya selalu diungkit-ungkit, Kartika Putri mempublikasikan konten-konten dokter Richard Lee di sosial media pribadinya sebagai bukti. Kini, memanas lagi permasalahan Kartika Putri dengan dokter Richard Lee, Kartika Putri mengingatkan dokter Richard Lee untuk stop giring opini dan stop fitnah lagi terhadap Kartika Putri. Karena nampaknya permasalahan ini pun jauh dari kata damai dan jauh dari kata selesai. Permasalahan ini dawali saat Kartika Putri menerima endorse obat muka dan Kartika Putri mengiklankannya di sosial media. Dibongkar oleh dokter Richard Lee kalau ini adalah obat muka abal-abal bahkan yakin Kartika Putri tak memakai obat tersebut. Kartika menyebutkan ada BPOM, namun ternyata tak ada BPOM dalam obat muka tersebut saat direview oleh Kartika Putri. Saya itu ya nantangin artisnya ya. Jangan cuma ngendorsin doang, dipakai dong. Jangan yang di depan kamera beda dengan yang dipakai di kamer. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos, and click here for something just for you.